Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan gulai kikil yang enak banget ini aku siapkan kikilnya sebanyak 1 kg ya Flavis bisa pilih kikilnya yang gendut-gendut jadi nanti biar lebih enak kemudian kita potong-potong potong-potongnya agak besar-besar ya biar nanti kelihatan itu lebih menul-menul kita akan potong semua kalau sudah selesai dipotong kita akan sisikan dulu dalam mangkuk nah baru setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya untuk bumbu halusnya disini kita siapkan ada disini kita pakai bawang merah kemudian bawang putih kemudian ada cabai keriting merah, ada kunir kemudian disini ada jahe ada kemiri dan juga ada merica bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya jangan lupa nanti beri sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya nah ini bumbunya sudah halus sekarang kita siapkan wajan untuk memasak disini aku akan memasak menggunakan wajan atau wok pan dari Revan ya kemudian aku disini bukan cuma punya yang wok pan aku juga punya yang satu lagi ini fry pan kemudian selain ada wok pan dan fry pan aku juga punya panci juga ini juga dari Revan jadi lengkap nanti kalau misalnya papis mau beli linknya aku taruh di deskripsi box nah sekarang kita beri sedikit minyak kemudian kalau sudah panas kita masukkan gini yang sudah baru kita haluskan ya kemudian kita aduk-aduk setelah ini kita akan beri bumbu aromatik lainnya disini ada satu batang serai kemudian ada daun jeruk ada daun salam ada kayu manis ada kembang peka ada kapulaga kemudian ada laos ada cengkeh dan juga ada jinten kemudian setelah ini kita akan aduk lagi kita akan tunjuk ada bumbunya benar-benar harum banget disini aku tidak harus aku hati-lengit ya karena wajar ini benar-benar ati lengket jadi nanti bisa lebih hemat minyak untuk memasaknya nah kalau bumbunya sudah harum banget dan sudah agak kering teksturnya ya baru kita akan masukkan kikilnya kemudian kita akan aduk-aduk lagi setelah itu baru nanti kita akan tambahkan santan ini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya ini aku meres sendiri tadi jadi santannya benar-benar masih segar banget kalau misalnya Flavis tidak ada santan yang masih segar Flavis juga baksa pakai santan yang instan nanti tinggal tambahkan air aja kemudian disini kita akan tambahkan lagi garam secukupnya penyerap rasa secukupnya kemudian kita beri sedikit gula pasir ya biar nanti rasanya lebih balance atau lebih seimbang nah ini kalau sudah mendidih kita akan aduk-aduk kita akan kecilkan apinya jadi kita akan masak pakai api kecil biarkan nanti santannya benar-benar tanek dan bumbunya benar-benar meresap banget nah nanti kuahnya juga sudah mulai mengental Flavis itu tandanya rasanya udah enak dan masaknya juga sudah selesai ini Flavis bisa lihat ya ini kikilnya udah empuk kuahnya juga sudah kentel ini rasanya udah enak banget aromanya juga harum banget sekarang gak usah lama-lama lagi kita langsung siapkan di meja makan ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak jangan lupa kuahnya ya wah ini enak banget terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis kasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep masakan telur dadar padang ini kita gak pakai telur bebek ya kita pakai telur ayam negeri ini pertama-tama kita siapkan dulu cabai merah keriting ini kurang lebih 10 kemudian kita akan haluskan nah biar gampang untuk menghaluskannya kita beri 1 butir telur dulu ya kemudian kita akan blender sampai nanti cabainya halus kalau cabainya sudah halus kita akan masukkan semua telurnya ya setelah itu kita akan blender lagi setelah telurnya kita blender kita buka disini kita akan tambahkan lagi tepung terigu sebanyak 3 sendok makan kemudian disini ada sejumput garam kemudian penyedap rasa secukupnya kemudian merica juga sejumput aja setelah itu kita akan blender lagi kalau sudah selesai di blender kita akan tuang dulu ke dalam wadah nah ini kalau misalnya ngocoknya langsung di blender kayak gini hasilnya itu lebih bagus nanti adonannya kemudian setelah ini kita tambahkan daun bawang kita pakai agak banyak ini kurang lebih 4 batang kemudian kita akan potong setipis-tipis mungkin nah kalau sudah dipotong-potong nanti kita langsung aja masukkan ke dalam telur yang sudah tadi kita blender setelah ini kita akan aduk rata nah tapi disini bisa lihat ya adonan telurnya itu cantik banget warnanya kemerah-merahan gitu nah kalau misalnya sudah kita aduk rata langsung kita akan goreng telurnya pertama-tama kita siapkan wajan kemudian setelah itu beri sedikit minyak setelah itu kalau sudah panas kita tuang telurnya nah cara gorengnya gini Fluffy jadi bagian pinggir-pinggirnya yang sudah agak kering kita akan masukin ke dalam ini supaya nanti matangnya lebih rata dan nanti teksturnya juga lebih bagus gitu nah disini Fluffy bisa lihat ini telurnya sudah mulai agak kekel atau keras kemudian setelah ini kita akan balik dalam balik di sini papis bisa pakai piring jadi kita tuang telurnya kemudian setelah itu kita akan tuang lagi ke dalam wajannya nah ini kan agak mencong kita rapih-rapihkan lagi supaya nanti jadi bundar setelah ini kita akan balik lagi karena ini sudah mulai agak matang bagian bawahnya ini kurang lebih 2-3 kali balikan ya supaya benar-benar matang nah setelah ini kita tuang lagi nah sekarang kita akan tunggu sampai nanti matang nah tapi sekarang suka ragu dalamnya matang gak ya gitu cara ngetes dalamnya matang atau enggak kita tusuk pakai garpu kalau misalnya sudah gak basah berarti sudah matang nah kalau sudah matang kita langsung siapkan di meja makan ini telurnya tuh gendut badan ini gak bakal kempes misalnya masaknya pagi sore pun juga gak bakal kempes jadi tetep menul gendut dan rasanya enak banget sekarang kita langsung potong-potong ini aku kan kasih tau Flavis di rumah hasil dalam telurnya itu kayak gimana sih cantik banget dan ini rasanya juga enak banget ini kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak kalau misalnya ada sambal hijau wah tambah enak lagi terima kasih banyak guys sudah menonton video Flavis hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hi Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes teri basah ini kita siapkan terinya sebanyak 1 kilogram ya kemudian kita tambahkan lagi tomat ini sebanyak 3 ini sudah dipotong-potong dan daun kemangi sebanyak 1 genggam kemudian kita tambahkan lagi serai sebanyak 4 yang sudah dipotong-potong nah sekarang kita siapkan bumbu halusnya disini ada cabai merah keriting sebanyak 10 kemudian ada 5 cm kunyit 6 bawang putih 12 bawang merah kemudian ada 6 cm jahe dan ada 6 pemiri bumbu ini akan kita haliskan menggunakan blender ya beri sedikit air supaya lebih sampah untuk menghaliskan ini sudah halus sekarang kita langsung tuang ke bahan-bahan yang sudah kita siapkan setelah ini kita tambahkan lagi gula pasir secukupnya kemudian garam secukupnya penyedap rasa secukupnya setelah ini kita akan aduk-aduk sampai nanti semua bahan tercampur rata dan aku mau kasih lalu Flavis di rumah nanti kalau bikin pepes itu garamnya ditambahin dibandingkan Flavis masak biasa karena nanti kita akan melalui proses pengukusan jadi kita perlu garam lebih banyak kalau sudah diaduk rata kita tambahkan lagi daun pisang dan tusuk gigi kemudian kita siapkan daun pisang satu lembar kemudian daun salam satu lembar daun jeruk satu lembar setelah itu kita akan tuang adonan yang sudah tadi kita buat untuk besar kecilnya atau ukurannya Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis ya mau kecil-kecil boleh mau gendut-gendut juga boleh kemudian kalau sudah kita sematkan dengan tusuk gigi cara bungkusnya itu Flavis bisa seperti ini ataupun bisa ditum ataupun bisa seperti aku biasa bikin pepes dibikin seperti lontong itu juga bisa kemudian kalau sudah semuanya kita bungkus kita siapkan kukusan dan kita akan kukus nanti selama satu jam setelah air mendidih ya jadi biar benar-benar tanek banget nah ini sudah satu jam dikukus setelah air mendidih ya kita akan dinginkan setelah ini kalau misalnya mau maem baru kita akan panggang nah ini aku mau panggang separuh aja untuk sekali maem nanti separuhnya lagi kita pakai untuk lauk nanti sore ataupun misalnya Flavis mau bikin agak banyak nanti bisa ditaruh di lemari es ini tahan sampai satu minggu ya nanti kalau misalnya Flavis mau maem jadi tinggal panggang karena atas ini enaknya di maemnya pas masih anget-angetnya nanti kita juga maem pakai nasi anget sampai goreng sering kalau misalnya ada sambut rasi boleh tambahkan sambut rasi nah ini pepe saya sudah mateng ini aromanya harum banget rasanya juga enak banget apalagi kita maemnya nanti pakai nasi yang masih anget juga terima kasih banyak kalian sudah menyelesaikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang kita udah lama banget yang gak bikin resep masakan dari udang nah ini udangnya kita tumis aja cukup ini udangnya sudah dibersihkan aku hanya membersihkan bagian kepala dan juga punggungnya kulitnya dan kepalanya gak aku buang hanya dibuang kotorannya aja setelah itu kita akan marinasi udangnya dengan sejemput garam dan sejemput merija kita aduk-aduk ya kemudian kita akan marinasi minimal 15 menit supaya bumbunya lebih meresap ke dalam daging udangnya setelah itu kalau misalnya sudah dimarinasi kita siapkan wajah dan minyak untuk menggoreng udangnya jangan lupa kita balik-balik supaya matangnya merata sempurna gak perlu sampai yang kering banget menggorengnya sudah matang aja sudah cukup setelah itu kita angkat nah seperti ini aja Flavis ini sudah cukup matang kita angkat setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya untuk masakan kali ini resepnya simple banget kita hanya pakai bawang putih kemudian bawang putihnya cukup kita cincang gak perlu ngulek gak perlu blender sudah cukup kita cincang aja kalau sudah dicincang kita letakkan dulu dalam wadah setelah ini kita akan tambahkan daun bawang ini daun bawangnya kita pakainya agak banyak kemudian daun bawangnya akan kita potong potongnya miring memanjang supaya nanti lebih cantik hasilnya kemudian kalau misalnya sudah dipotong semuanya kita letakkan dulu dalam wadah setelah ini kita langsung memasak siapkan wajan beri sedikit margarin ini kurang lebih 1 sendok makan kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini baru kita akan masukkan udang yang sudah tadi kita goreng kemudian kita aduk-aduk setelah ini kita akan tambahkan air ya ini airnya sebanyak 100 ml kemudian tambahkan lagi ada garam sesukupnya berita sejumbut aja miripnya sesukupnya dan saus siram ini sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan aduk-aduk kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih kemudian kita masukkan daun bawangnya nah kalau daun bawangnya sudah masuk masaknya udah gak usah lama-lama lagi tinggal kita aduk-aduk sebentar setelah itu kita angkat biarkan warnanya tetap cantik ya sekarang kita langsung siapkan di meja makan ini tetap banget untuk menu sarapan anak-anak karena bikinnya praktis banget dan ini gak pedih sama sekali jadi anak-anak pasti suka terima kasih banyak sudah menonton video pelafikasi hari ini dadah